Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel saya mitra teknik parabola di video kali ini saya mau kasih tutorial cara pemasangan parabola mini dengan menggunakan alat seadanya obeng dan konci 10 tidak menggunakan bor tidak memakai bau dinabol hanya menggunakan hanya menggunakan baut skrup dengan tambahan ring kecil supaya pas nanti ke kaki tiangnya tidak longgar Oke langsung saja ke tutorial perakitannya Terima kasih telah menonton 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 atasnya tidak mentok kebawahnya juga bebas berarti pemasangan sudah benar kalau digerakkan atas bawahnya mentok berarti pemasangan kurang benar baik sekarang untuk pemasangan tiangnya kalau posisi tiang dibawah diletakkan dibawah posisi pemasangan tiang seperti ini kalau di atas tembok temboknya berarti pemasangan tiang seperti ini kebetulan rencana saya mau pasang di kayu posisi kayu seperti ini jadi posisi pemasangan tiang saya memakai seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tembok вой ştd Toz ser uang t �zt penjaga anjau enjau titik nt enjau nyata lalu ini jadi harus atas bawahnya harus bisa main nggak boleh mentok posisinya karena di video kali ini saya tidak memakai board jadi tidak memakai bau dina bol ataupun aku ruping biasanya sih memakai bau dina bol dan aku ruping karena kemungkinan tidak semua orang mempunyai board jadi saya menggunakan skrup ukuran mili dan ring bisa juga menggunakan ring bekas bau dina bol kalau tidak memakai ring di lubangnya longgar jadi harus menggunakan ring oke semuanya sudah dirangkit tinggal langsung ke proses pemasangan tiang oke ini proses pemasangan tiangnya cuma memakai skrup 6 mili jadi usahakan dalam pemasangan tiang tiang harus bener-bener tegak lurus biar mudah waktu carian sinyal oke seperti ini pemasangan tiangnya menggunakan skrup 6 mili jadi tidak perlu memakai board juga bisa memakai skrup usahakan tiangnya harus tegak lurus biar mudah dalam pencarian sinyal oke langsung saja ke proses pencarian sinyalnya oke di proses pencarian sinyal saya cuma menggunakan dua HP dengan cara video call via WA yang satu HP standby di televisi yang sudah terkonek kabel parabola ke resipernya dan yang HP satunya saya bawa di bawah disk parabola sambil melihat kualitas sinyal di posisi tangan sebelah kanan saya itu arah barat dan tangan sebelah kiri saya arah sebelah timur jadi untuk mencari kualitas sinyal saya hanya naik turunkan sedikit demi sedikit kalau sinyal belum ketemu juga sambil goyang kanan kirinya pokoknya arah disk ke arah barat sambil naikkan sedikit demi sedikit payung parabolanya sama gerakan kanan kiri juga sampai kualitas sinyal di atas 60% kalau di atas 60% kekuatan sinyal bisa terkunci ini cuma sebagai contoh saja lebih bagusnya lagi sampai 80% paling mentoknya di 45 cm 77% jadi di video kali ini saya pasang parabola mini tidak menggunakan alat khusus teknisi parabola cuma memakai dua HP via video call obeng plus dan kunci 10 dan untuk pemasangan kaki tiangnya cuma menggunakan baut skrup 6 mili di video kali ini saya menggunakan resiper rekomendasi Transvision Nusantara HD jadi kita standby di channel jendela dengan melihat kekuatan sinyal usahakan kekuatan sinyal di atas 60% lebih bagusnya lagi 80% paling mentoknya lagi 77% untuk menggunakan disk 45 cm khususnya di tempat saya Jawa Barat setelah sinyal terkunci setelah kualitas sinyal dapat kekuatan tertinggi kencangkan semua baut jangan sampai ada yang kendor biar payung parabola tidak bisa tergeser oleh angin oke terima kasih sudah menonton video saya semoga video saya bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dan subscribe